RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai RCL, kembali lagi bersama Kameleanor dan kru yang bertugas di kesempatan hari ini. Dan kali ini kita tengah bersama dengan Bunda Haji Yanijat Nika Marwan selaku Istri Bupati Kebupaten Sukabumi yang juga menjadi dari penyelenggaraan di Healthy City Summit 2024 yang akan diselenggarakan di Kebupaten Sukabumi dalam waktu dapatkan seperti itu. Dan sahabat acara kita coba disilap kesibukan ibu yang waktunya itu susah banget untuk ditemukan. Susah banget disilap kesibukan-kesibukannya beliau, tapi beliau menyempatkan waktu untuk berbincang dan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama untuk anda masyarakat yang ada di Kebupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, udah diterima kunjungannya, luar biasa. Bunda, diselap kesibukan Bunda nih, dalam rangka mempersiapkan HCS 2024 di Kebupaten Sukabumi. Persiapannya seperti apa di Kebupaten Sukabumi yang diselenggarakan oleh si penyelenggara dan juga programnya apa saja sih yang diselenggarakan agar masyarakat Kebupaten Sukabumi itu mengetahui karena udah banyak iklannya nih, hold this city summit untuk apa gitu. Iya, terima kasih Nata Enorin dan semua teman-teman yang ada di seluruh Kebupaten Sukabumi yang melihat acara ini. Tentunya saya sebagai Ketua Forum Selaturahmi Kebupaten Sukabumi sahab yang memang hari ini ikut andir di dalam penyelenggaraan Hearty City Summit. Nggak tahu nih apa sih Hearty City Summit itu. Jadi Hearty City Summit adalah puncak pertemuan kabupaten kota yang mengikuti KKS. Jadi insya Allah kita akan running mulai tanggal 28 sampai 31 Juli tahun 2024 ini yang dipusatkan di SPH, Indah Samudera Bicotel di Palabang Ratu. Tentunya sebelumnya harus tahu dulu. Kenapa kok Kepupaten Sukabumi yang dipilih? Jadi Hearty City Summit ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Jadi di mulai tahun 2012 itu di Makassar. 2 tahun berikutnya dari Denik Pasar, 2 tahun berikutnya di Padang, 2 tahun berikutnya di Tangerang, 2 tahun berhenti karena COVID-19, kemudian 2 tahun kemudian di Semarang yang kelima dan kita yang ke enam ini, ini yang paling istimewa, karena dari lima semua adalah kota. Oke, limanya semua kota? Oke. Tapi kali ini, ini. Karena di dalam konsep KKS itu, di Indonesia itu ada kabupaten. Maka, dipilihlah Kabupaten Sukabumi sebagai penyenggaran KKN, eh apa, Hearty City Summit ini. Perlu disampaikan bahwa kenapa kita dipilih? Karena kita sudah, apa namanya, sudah mendapatkan penghargaan Suasli Sabah, Wistara, 3 kali. Udah 3 kali berterat-terat ya? Kemudian kita juga tahu bahwa Kabupaten Sukabumi ini sudah lolos 100% ODAF-nya. Nah, sehingga ini menjadi perhatian dari kementerian juga dan warna setugal, maka Kabupaten Sukabumi dipilihlah menjadi penyelenggaran Hearty City Summit di tahun 2024 ini. Oke. Jadi, Sukabumi ini, ini privilasi ya. Privilasi tanggal bagi Kabupaten ya. Jadi, Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara, ya Hearty City Summit di tahun 2024 ini. Oke, luar biasa. Ini keren banget. Suatu kebanggaan juga, Bu. Apalagi bagi kita, Mas Adat Kabupaten Sukabumi juga yang menyambut kedatangan para pemimpinan daerah se-Indonesia ya, Bu. Iya, betul. Diharapkan seperti itu ya, karena kita tahu bahwa kabupaten kota di seluruh Indonesia ini yang sudah masuk di KKS ini sudah banyak. Sudah banyak ya? Jadi, insya Allah mudah-mudahan mereka bisa hadir nanti pada tanggal 28 Juli sampai 31 Juli. Oke, berarti penyelatannya sesaat lagi ya? Sesaat lagi. Berarti ini persiapan persiapan yang ada. Iya, minggu ini sudah mulai kita, apa namanya, sudah berjalan lah, sudah running. Dan ingat ini, di tanggal 28 itu ada galadinernya malamnya, kemudian besok harinya ada pembukaan sekaligus juga seminar, kemudian juga ada ekspor, kemudian juga ada pencanangan sejuta pohon, kemudian ada city tour, ada kulinari naik, kemudian juga ada visitasi tatangan. Wow, ini lengkap ya, paket lengkap. Dan ini juga menyambut. Ini sangat ajang untuk promosi Kabupaten Sukabumi. Betul, sekali itu. Oh, yang apa namanya, dimaksudkan untuk go nasional, kan? Betul, betul, ya. Karena kan bisa diikuti oleh yang di luar negeri juga. Karena kita juga ada narasumber yang dari WHO juga. Oh, ada di luar negeri juga narasumber. Nah, Bun, kalau boleh diinformasikan, Bun, ada hingar-bingarir, Bun, ya, ada selentingan-selentingan yang datang ke sini, apakah memang ada Bapak Presiden juga yang akan hadir ke Kabupaten Sukabumi, Bun? Ya, insya Allah. Oke, mudah-mudahan ya. Presiden bisa hadir ke Sukabumi, gitu ya, untuk membuka apa namanya perkhidmatannya ini, insya Allah. Oke, Pak Bapak Seperti, ini bentuk dukungan dan support dari Bapak Bupati juga dan juga seluruh perangkatnya seperti apa, Bun? Ya, kita memiliki tim koordinasi dan tim penyanyara yang luar biasa, solid. Ya, sampai sekarang kita masih terus mempersiapkan, karena memang sebentar lagi, ya, dan Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Assek, dan semua dinas terkait yang bersama-sama, dan ini kontribusi, apa, bukan kontribusi lagi ya, tetapi kolaborasi yang luar biasa. Insya Allah ini semuanya kita sudah mempersiapkan, dan mudah-mudahan tindak running aja nanti, dan kita berdoa benar-benar semuanya berjalan dengan latihan. Amin, Pak Amin. Oke, Bunda, nah, apa namanya, yang menjadi orientasi nih, Bun, kan ini ada HCS ya, yang menjadi orientasi paling yang akan ditojolkan nih, selama HCT Summit berjalan di Kabupaten Sukabumi itu apa, Bun? Oke, kita tahu bahwa untuk HCT Summit ini, temanya adalah HCT for Green City. Jadi, artinya kata Green itu memang kita masih mengejar isu mengenai polusi, ya, apa, tentang alam lah, begitu. Sehingga kita ingin bahwa ketika selesai HCT Summit ini, melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa berkaitan dengan bagaimana masalah-masalah polusi dan sebagainya ini menjadi sebuah pilihan atau menjadi solusi, ya, bagi seluruh Kabupaten Kota mengenai yang ikuti dalam KKS ini mencintai lingkungan hidupnya, begitu. Oke, berarti akan ada Green City, berarti ya? Ada Green City. Dari Kabupaten Sukabumi untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Ini kalau udah pernah- pernah udah datang tangan, Bun, kayaknya. Oke, Bunda, targetnya apa nih, Bun, di Healthy City Summit ini? Iya, targetnya seluruh Kabupaten Kota se-Indonesia bisa menjadi Kabupaten Kota sehat, gitu. Karena masih ada beberapa Kabupaten Kota yang masih belum masuk di KKS. Oke, dan oke. Benar-benar juga acaranya juga berjalan dengan lancar, ya. Sama dengan penuh persiapan. Terakhir, Bun, harapan, Bun, nih, Bun. Dengan Kabupaten Sukabumi terpilih menjadi Tuan Rumah Penyelenggara Healthy City Summit 2024. Bapak, harapannya, kedepan, dan pesannya juga seperti apa, Bunda? Ya, intinya bahwa kita menyadari bahwa KKS itu sendiri, Kabupaten Kota sehat adalah di mana sebuah kondisi yang nyaman, sehat, apa namanya, nyaman, sehat, kemudian aman yang bisa dihuni oleh warganya dalam mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam tatanan, ya, bersama dengan pemerintahan daerah dan masyarakat tentunya. Ya, jadi KKS ini intinya bagaimana merubah pola pikir masyarakat menjadi masyarakat yang peduli tentang kesehatan, masyarakat yang peduli tentang PHBS, gitu, ya. Jadi intinya bagaimana mengajak semua dari 47 kecamatan ini bisa menjadikan PHBS ini sebagai bagian dari kehidupan kita yang harus terus ditingkatkan, gitu, ya. Terutama kita mengenal ada 5 pilihan STBM yang harus kita usahakan, ini. Ada hadir di dalam keluarga-keluarga kita. Sehingga diharapkan dengan KKS ini, Kabupaten Sukabumi menjadi sehat dan untuk Indonesia sehat. Sukabumi sehat, Indonesia sehat. Tentunya, ya. Oke, Bunda, sekali lagi terima kasih, Bunda, atas waktunya yang diberikan. Mudah-mudahan juga dengan penyelenggaraan HCS di 2024 di Kabupaten Sukabumi ini bisa membawa nama baik Kabupaten Sukabumi di kancah nasional pun, internasional, Bunda, ya. Amin. Tapi saya ingin mengajak masyarakat. Boleh, Bunda, ajak, Bunda, ajak, Bunda. Yuk, masyarakat KKS Sukabumi, kita akan kedatangan tamu dari seluruh Indonesia, ya. Akan melihat bagaimana KKS Sukabumi. Terutama masyarakat yang ada di Palabuan Ratu. Yuk, sama-sama kita sambut. Hati Seti Samit ini dengan keceriaan, kebahagiaan, menyambut tamu-tamu, dan jadilah tuan rumah yang baik, yang bisa menyenangkan para tamu-tamu yang akan datang. Ya, persiapkan. Palabuan Ratu harus sehat, Palabuan Ratu harus bersih, dan harus nyaman untuk nanti para tamu yang hadir di sana. Ya, siap ya. Siap, masyarakat KKS Sukabumi, ya. Nanti kita bertemu dengan seluruh pimpinan daerah Indonesia. Kapan lagi, kan, ya. Berarti itu masih masyarakat juga misalnya, karena kan di situ ada rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan juga bisa diikuti oleh masyarakat, ya. Karena ini memang terbatas, ya. Mungkin tidak semua masyarakat yang datang ke sana bisa langsung melihat perhatian ini. Karena ini memang terbatas, tempatnya juga terbatas. Jadi mungkin kita bisa melihat bagaimana para masyarakat bisa melihat, ya, pada saat pulinari net. Tapi memang terbatas. Pokoknya kita akan menyambut mereka dengan baik, ya. Oke, terima kasih Bunda. Dan juga untuk Anda, masyarakat Kepupaten Sukabumi, kita akan sambut Healthy City Summit 2024 dengan penuh kebahagiaan dan juga persiapan yang matang. Jadi, sekali lagi, sukses untuk Bunda, sukses juga untuk tim, sukses untuk Kepupaten Sukabumi, Healthy City Summit 2024, Healthy City for Green City, dari Kepupaten Sukabumi, untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.